Mabisa seorang perempuan lanjut usia tewas terbakar di dalam rumahnya di pemukiman pada penduduk di desa Jaya Giri, Kecamatan Lembang, Kehobatan Bendung Barat, Selasa Malam. Korban yang merupakan penerima bantuan rumah tidak layak huni atau rutilahu tersebut terperangkap di dalam rumahnya saat kebakaran terjadi. Inilah video amatir yang didekam warga saat hendak menyelamatkan emah 70 tahun yang terperangkap di dalam rumahnya saat kebakaran terjadi. Sejaknya pukul 8 selasa malam di desa Jaya Giri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bendung Barat. Warga panik saat mengetahui kebakaran terjadi. Pasalnya kencangan hembusan angin menyebabkan kobaran api dengan cepat melahap rumah panggung berukuran 4x6 meter yang berlokasi di ujung pemukiman pada penduduk di pinggiran tebing. Akses jalan sempit dan berliku menyulitkan petugas pemadam kebakaran dan warga untuk menjangkau titik kobaran api. Beruntung api tidak menjelar ke rumah warga lainnya setelah petugas berhasil memadamkan api dalam waktu sejam namanya. Setelah api padam, jasad korban ditemukan dalam kondisi hangus ditumpukan puing-puing bangunan rumahnya. Petugas Inafis Pohres Cimahi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Menurut petugas kepolisian, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, kebakaran tersebut diduga akibat tungku api yang dinyalakan korban saat sedang memasak nasi. Korban yang tinggal seorang diri diduga berusaha menyelamatkan diri masuk ke dalam rumahnya saat tungku api menyambar. Korban yang merupakan warga penerima bantuan rumah tidak layak huni ini langsung diurus dan dimandikan keluarga dan warga setempat di masjid terdekat. Keluarga menolak otopsi, lantaran dianggap sebagai musibah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV